Intro Wali kota Jakarta Selatan Maruloh Matali melakukan panen tanaman timun hasil urban farming yang berada di sekitar perumahan Bukit Mas, Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Senin 20 Mei 2019 Dalam kegiatan ini, Wali kota Maruloh didampingi Ketua TPPKK Jakarta Selatan Komaria Maruloh Camat Pesanggerahan Irfan Lurah Bintaro, Dimas Prayudi dan juga para anggota TPPKK Kelurahan Bintaro Usai panen Maruloh memberikan apresiasi yang tinggi terhadap urban farming ini Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh Kelurahan Bintaro beserta para warganya dalam memanfaatkan lahan kosong sangatlah baik dan bermanfaat untuk keluarga sekitar Sama teman-teman dari Kelurahan dan Kecamatan panen hasil pertanian Ini satu model optimalisasi lahan yang dimiliki oleh Pemda Sementara belum digunakan, lahannya agak luas juga Saya kira hampir ada sekitar 1 hektaran gitu ya Jadi ini saya melihat teman-teman secara kreatif dapat menanam Ada yang ditanam jagung, kemudian ada ditanam timun, kemudian kacang tanah Ada juga ditanam bibit-bibit pertanian yang lain Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kelurahan Dan di support oleh teman-teman dari Kecamatan serta dari sektoral Yang men-support ini Pertama ini menjadi lahan yang tadinya lahan tidur Menjadi lahan yang efektif dan produktif Yang bisa dimanfaatkan oleh warga Yang kedua tanahnya ternyata subur sekali Saya melihat produk pertanian yang dihasilkan dari sini Kayak timun saja, timunnya besar-besar Baik-baik, bagus-bagus sekali Kami sebagai warga sangat terima kasih ya Ini sebenarnya usulan warga ingin agar lahan yang kosong Yang tidak terrawat dibantu untuk menjadi lahan yang lebih produktif Kebetulan 2 tahun terakhir ini palurahnya sering banget ke sini Terus akhirnya kita sepakat Untuk menanam dengan tanaman yang bermanfaat untuk warga Kalau menurut Ibu sendiri, bagi sinergitas pemerintah dan masyarakat sendiri Berperapening ya berhadap adanya Iya lah, karena kalau enggak nanti Warga otomatis kan Kemampuan secara sumber daya kan terbatas Jadi nggak bisa kan kita sendiri harus dengan kelurahan, karena kelurahan itu banyak sekali tenaganya yang bisa membantu untuk minimal mengolahnya ya, dan kita membantu dengan support bibit atau apapun lah yang kita bisa kerjasama. Terima kasih telah menonton!